Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my youtube channel Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi di video youtube channel aku Mohon maaf banget, aku bener-bener banyak banget yang aku janji-janjikan Tapi aku belum laksanakan Dan juga banyak video-video yang terbang kalai Banyak juga yang udah aku bikin tapi belum di edit Jadi yang singkat ini dulu, aku mau ngasih tau ke kalian Udah terlanjur janji nih sama yang nge-DM aku Aku mau ngasih tau tutorial, bukan tutorial sih Aplikasi-aplikasi apa aja yang aku gunain untuk nge-edit video yang ada di youtube channel aku Jadi aku sebenernya gak kayak sebenernya nih Dari awal-awal tuh sebenernya aku suka banget nge-edit menggunakan laptop Tapi karena kesibukan aku yang gak mungkin kan tiap hari bawa laptop terus nge-edit kayak gitu-gitu Jadi kayak sekarang lebih nyari yang lebih gampang di bawah mana-mana Yaitu apa? Yaitu handphone Nah kalau di laptop itu sendiri, aku lebih sering dan lebih menggunakan tuh pro show gitu Pro show Tapi untuk saat ini Karena aku pakenya handphone, jadi aku pake handphone Nah karena aku pengguna iOS Jadi aku akan kasih tau ke kalian Aplikasi apa aja Animasi-animasinya aku pake aplikasi apa aja Cara nge-voice overnya pake apa Dan lagu-lagunya juga Aku mau ngebahas di pengguna iOS dulu gitu Oke yang pertama Aku nge-edit video itu pertama pake iMovie Nah Aku baru Sebelumnya aku pake pocket video Nanti aku akan taro disini Sebelumnya aku pake ini Tapi Kualitas dari videonya itu menurun guys Jadi kayak kresek-kresek gitu Gatau deh kalo yang sekarang Tapi lagi awal-awal aku pake tuh seperti itu Sekarang aku pake iMovie Untuk menyambung-menyambungkan Satu menjadi satu Itulah Indonesia Oke Itu video satu Jadi aku tuh kalo ngerekam tuh gak kayak langsung Sampe abis Gak Kayak Misalkan sampe satu menit atau dua menit Bikin video ini Langsung aku kayak pause gini Terus aku kayak lanjutin lagi Aku bicaranya gitu Aku ngomongnya Lanjutin videonya gitu Terus abis itu Kayak udah nge-sep satu-satu Satu-satu gitu Aku jadiin satunya itu Di video Di aplikasi iMovie Untuk di IOS Nah Menggabungkannya itu gampang banget Ini aplikasi super duper gampang Karena Aku rasa tanpa belajar pun Kita langsung bisa gitu Karena Emang gampang buat Kayak tinggal milih-milih video-video yang Mana yang mau kita Pake gitu Yang mau kita tentukan Kita tinggal masukin Di pilih-pilih-pilih Masukkan Nanti dia bisa kita geser-geser sendiri Nanti akan aku sedikit Masukin ke videonya disini Oke guys Ini kalo kita mau Kurang-kurangin Slide videonya Terus ini kalo mau dipisah-pisah Jadi ini tuh super duper gampang banget Nanti ga liat di bawahnya Kita klik-klik bagi Bagi tuh dia akan pisah-pisah sendiri Voice over Dali Kayak Misalnya nih video Tapi tau-tau ada suaranya Tapi ga kayak Secara live Gini ngomongnya Kayak ada tau-tau ada suaranya Itu aku biasanya Pake iMovie juga Oke Untuk menambahkan suara Aku pake iMovie Tapi ini suaranya Harus aku kecilin dulu tuh Volume-nya Kemudian aku plus Tuh ada tanda plus Terus kita klik voice over Lalu rekam Tunggu untuk beberapa 3 detik Baru kita memulai Kita sesuaikan dengan Yang akan kita bicarakan Assalamualaikum Hi guys Welcome back to my youtube channel Ini video aku Ini cara Kita masukin voice over Oke Untuk text-nya Ini aku juga pake iMovie Disini ada kayak tanda T gitu Liat di bawah Kita klik aja Disitu ada Berbagai macam Apa namanya Jenisnya Kalian mau yang seperti apa Itu kita klik dulu Disitu banyak Aku ketik dulu Nama-namanya Assalamualaikum Disitu banyak banget Tulisan-tulisan Atau font-font Yang akan kita gunakan Tapi emang formal aja Gak terlalu banyak fontnya Oke Untuk bagian Kayak transisinya itu Kalian klik aja Bagian transisi Yang kayak garis itu Nanti ada macam-macamnya guys Kalian mau jenis yang seperti apa Tuh kalau yang bintang Kayak gitu Untuk memasukkan musik Di iMovie ini Kalau aku pribadi Aku secara jujur Emang rada sulit banget Karena Dia kayak Susah nge-serve gitu Kayak aku gimana Aku juga rada bingung Untuk memasukkannya Tapi aku punya cara lain Karena di iPhone ini Dia Aku gak punya Yang buat Apa sih namanya Aku lupa Pokoknya yang buat Mindain data yang langsung itu Dari sini ke sini gitu Dari handphonenya langsung Ke plastis gitu Aku gak punya Aku lupa namanya apa Tapi aku pakai satu aplikasi Untuk memindahkan video aku Makanya rada lama Ini aku akan taruh disini Aplikasinya Dan itu harus Menggunakan Wi-Fi Jadi HP kita ada Wi-Fi Terhubung dengan Wi-Fi yang satu Misalnya ini Wi-Fi Ini handphone aku Ini laptopnya Jadi dari laptop Laptop sama handphone aku Harus sama dengan Wi-Fi yang ini gitu Jadi bisa Sama gitu Nanti dari laptop ini Yang ada data kita Masuk ke handphone kita Lewat aplikasi Yang ini Melalui Wi-Fi ini Gitu Jadi abis itu Nah aku masukin nih Lagu-lagunya Di aplikasi yang tadi Aku sebutkan Nah abis itu Nanti aku akan Tutorialkan disini Caranya Aku klik Terus aku salin Ke iMovie Jadi dia langsung ada Di iMovie sendiri Tanpa aku harus Nge-save Terus gimana Cara masukinnya gitu Emang rada sulit bagi aku Tapi Aku caranya seperti itu Aplikasi yang kedua Aplikasi yang kedua ini Aku menggunakan ini Untuk Mengambil beberapa Sample musik Dan juga Animasi-animasi Gerak Maupun tidak bergerak Kayak misalkan Logo 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 Instagram Logo apapun itu Dan dia juga bisa Apa namanya Masukin foto Ke dalam video ini Tapi aku belum Menemukan cara Untuk memasukkan video Dalam video gitu Maksudnya ini video aku nih Terus ini ada video Layar-layarnya jalan gitu Aku masih belum paham Kalau ada yang tau Komen di bawah Jadi aku kayak Simple aja Kayak yang penting foto Dia masukin sini Terus ada tulisannya juga Aku pakai di aplikasi ini Kayak aku belum nyebut ya Aplikasinya namanya In-shoot Aplikasi in-shoot Ternyata aplikasi Dan efek-efeknya Saya netral-netral aja Untuk ngambil beberapa Sample musik Efek suara Dan juga Font tulisan Di bagian sini Nih Bagian sini nih Pokoknya Atau aku menulis disini Menulis disini 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 Atau aku menampilkan foto Animasi Dan lain-lain Aku menggunakan In-shoot Sebelumnya Aplikasi ketiga Ini ada di Ada di IOS dan ada di Android juga Sebelum aku mengenal In-shoot ini Aku menggunakan Filmora Aplikasi Filmora Disini Kenapa aku menggunakan itu Jadi aku Aku Menggunakan itu Karena ada di laptop Aku Dan aku nyari Ternyata di Handphone ada Tapi Di ujung bagian video Ketika kita sudah men-save Dia ada tulisan Filmora Tapi kalau di laptop Filmoranya tuh ada di bagian sini Kita nih Bagian sini video kita Jadi ngeganggu banget Nah Kalau di handphone Dia ada di ujung Tapi kalian gak usah takut Itu bisa disiasati Dengan meng-crop Video itu Pas saat kita meng-upload Di Youtube Dan di Filmora itu Aku sukanya adalah Dia Apa namanya Dia bisa memasukkan Gambar Beberapa gambar Disitu Dan ada beberapa efek-efek juga Tapi aku lebih suka In-shoot sih Karena dia lebih banyak aja Kreasinya Untuk aplikasi editor nih Yang ada di handphone Kalian yang punya Android Aku sih rekomen Yang pertama Kalian punya Filmora yang tadi aku bilang Karena dia selain bisa Buat Ngeditnya di foto Menampilkan foto Dia juga bisa Ada text Dan juga Ada voice over juga Dan dia juga bisa Memasukkan lagu Tapi ya itu Aku Pengalaman aku secara pribadi Dia ada Tanda airnya di ujung Filmora gitu Yang kedua Kine master Kine master Kalau gak salah namanya Tapi dia ada tanda airnya Kalau misalkan kalian pengguna Android Kalian bisa carilah di Google Kine master yang Free gitu Yang gak ada tanda airnya Dia yang full gitu Jadi Kalau kalian meng-upload video Tidak ada Tanda airnya di sini Kine master Atau di atas biasanya Atau kalian juga bisa beli Di online shop Online shop Yang menjual Berbagai aplikasi Berbayar Kalau di Android Aku Only pakai itu aja sih Dua aplikasi itu aja Kayak yang Kalian tau gak Video aku yang Kletuk gitu Yang via Auli Via Aulia Akunya kayak Turun dari atas Tung gitu Nah itu aku pakai Ada orang bersin Dan itu aku pakai Kine master Bikinnya Aku original Gak mesen-mesen sama orang Aku bikin sendiri Jadi Kayak yang Oh Ini Bikinnya kayak gini Capek juga Lumayan harus butuh Konsentrasi yang utuh Gitu Kalau bikin video itu Gak usah Susah-susah Gak usah Harus berbayar ya Gak harus gini-gini Gak lah Bikin simple aja Harus beli iPhone dulu ya Supaya kita bisa bikin video Terus Di upload ke YouTube Gak juga Tergantung orangnya Masing-masing Selera edit itu Kan orang beda-beda Kreativitas Ngedit itu kan berbeda-beda Jadi Gak selamanya Apa namanya Kita ngedit di Android itu Gak bagus Atau kita ngedit Ngedit di iOS itu Jadi bagus Atau gimana Tergantung kreativitas Masing-masing Itu Berbagai aplikasi Yang aku pakai Untuk ngedit video Mudah-mudahan Bermanfaat Membawa manfaat Buat kalian Mohon maaf banget Ada keterlambatan Pantau terus Instagram aku Via Auli Dan juga komunitas Postingan channel YouTube aku Kalian bisa cek disini Dan nonton terus Video-video aku yang lain Ditunggu 10 subscribernya Aku merapel aja Give away Yang 5.000 subscriber kemarin Karena Untuk beberapa Bulan ke depan Aku masih harus Menyelesaikan beberapa urusan Jadi Kayak aku rapel aja Kalau udah 10 subscriber Kayak Kayak janji aku yang kemarin Ngambil 5 orang Pemenang Dan ditambah 5 orang lagi Jadi 10 orang pemenang Aku akan Kasih hadiah Insyaallah Jangan lupa Subscribe Bantu aku menjadi 10.000 subscriber Kalau bisa lebih Sama juga Follow Instagram aku Via Auli Udah Itu aja Aku Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa Sampai jumpa